melemahnya rupiah terhadap dolar otomatis berdampak pada naiknya harga produk-produk impor salah satunya ialah harga suku cadang motor yang juga turut mengalami kenaikan salah satu pedagang variasi suku cadang motor Muhammad Ihsan menuturkan kenaikan paling dirasakan sejak awal bulan September lalu suku cadang berjenis impor yang sering digunakan masyarakat mengalami kenaikan dari 5 sampai 10 persen barang-barangnya yang seperti velg kenal pot dan shock variasi namanya kayak barang impor aja sih yang naik barang impor itu seperti apa barang-barang seperti velg shock-shock variasi semua alat variasi yang naik seperti ISS produk-produk yang dari luar lah di toko lain imbas dari kenaikan harga spare part motor diakui pedagang berdampak pada penurunan pendapatan bahkan mencapai lebih dari 50 persen seperti yang dialami Huseini pengaruh tersebut dirasakannya sejak beberapa bulan lalu normalnya dalam sehari penghasilan kotor yang didapat bisa mencapai dua juta lima ratus ribu rupiah sedangkan sejak kenaikan sejumlah suku cadang diakui Huseini untuk menghasilkan uang satu juta per hari dinilai masih sulit dari naiknya harga suku cadang motor tersebut beberapa pedagang terpaksa ikut menaikkan harga jual kepada pembeli imbasnya daya beli masyarakat menurun Syarif Hidayat TV Tabalong melaporkan